Teluk Jakarta Inilah yang membuat sejumlah ahli memprediksi tragedi Nina Mata II sudah di depan mata Inilah kondisi di dalam perairan Teluk Jakarta yang kami rekam baru-baru ini Kotor dan kerut Bersama Kepala Pusat Oceanografi Lembaga Demo Pengetahuan Indonesia, LIPI Zainal Arifin Saya juga menyusuri sungai yang bermuara di Teluk Jakarta Kondisi di permukaan air pun tak kalah kotornya Teluk Jakarta merupakan teluk semi terbuka Merupakan tempat penerimaan atau muara Kurang lebih 13 sungai yang ada di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten Dan juga tempat kegiatan bermacam Aktifitas manusia kurang lebih sekitar 10 juta Setiap hari sungai-sungai ini mengalirkan limbah industri 21 pabrik besar Dan juga sekitar 6.500 ton sampah Teluk Jakarta ibarat keranjang sampah Kalau kita lihat pencemaran di Teluk Jakarta sudah sampai level marah nih Kritisnya Dapat kita kategorikan 3 zona di Teluk Jakarta ini Yaitu zona yang sangat berat Tercemar berat Terutama pada jarak sekitar kurang dari 1 mil dari pantai Kemudian zona transisi antara 1-2 mil Kemudian lebih dari 3 mil Dalam radius yang tercumar berat ini Ada sekitar 1.300 titik budidaya keranjang hijau Yang tersebar dari perairan barat hingga timur Teluk Jakarta Kalau kita lihat Aktifitas perikanan terutama budidaya Yang kita lihat saat ini adalah budidaya keranjang hijau Di sekitar Muara Angke Di kawasan barat Teluk Jakarta Dan daerah Cerincing Kalau boleh dibilang sangat Sangat riskan untuk dimakan Berarti jika kita memakan keranjang Sama saja kita memakan racun Bisa dibilang gitu? Bisa Tapi mengapa hanya keranjang hijau Yang dinyatakan Berbahayakan banyak sumber daya perikanan lain Yang ditangkap dari Teluk Jakarta Sebetulnya bukan hanya keranjang hijau Termasuk kami pernah ada penelitian pada ikan barah kuda Itu pun juga cukup tinggi Kandungannya pada dagingnya justru Yang dikonsumsi Keranjang hijau dan hasil tangkapan ikan dari Teluk Jakarta Adalah salah satu bahan penelitian Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan IPB Etty Riani Dari penelitiannya Etty mengambil kesimpulan yang mengejutkan Pemerintah harus betul-betul mengambil langkah bagaimana caranya Supaya tidak terjadi minamata di Indonesia Terutama di kota-kota besar Contoh asesnya sudah banyak terjadi di Indonesia? Di Indonesia sendiri memang belum ada Tapi kalau ini dibiarkan tentu saja mungkin bisa menjadi minamata kedua Minamata adalah penyakit kelainan fungsi saraf akibat keracunan logam berat Yang dalam kondisi akut bisa menyebabkan kelumpuhan dan kematian Penyakit ini menjadi terkenal setelah sebuah tragedi di kawasan Teluk Minamata Jepang Tahun 1956 Ribuan warga setempat lumpuh Kehilangan penglihatan dan pendengaran setelah makan ikan dan kerang dari Teluk Minamata Belakang yang diketahui Teluk Minamata tercemar limbah pembuangan pabrik kimia Yang mengandung merkuri Salah satu jenis logam berat Mirip dengan kondisi Teluk Jakarta sekarang ini Logam berat ini juga namanya itu bersifat keratogenik Keratogenik itu artinya pada ibu-ibu hamil bisa mengakibatkan cat-cat bawaan pada bayi yang dilahirkan Ada tiga jenis logam berat yang mencobari Teluk Jakarta Timbal, merkuri, dan cadmium Timbal banyak digunakan dalam industri sebagai zat tambahan bahan bakar Aki dalam industri otomotif hingga industri plastik Sementara merkuri yang menjadi bahan baku baterai juga digunakan oleh hampir seluruh sektor industri Dan cadmium adalah jenis logam yang dimanfaatkan dalam industri elektronik Dan cadmium itu semua tinggi Semua jauh di atas ambang batas Berapa kali lipat? 20 kali lipat untuk pb Untuk timbal 20 kali lipat Untuk merkuri itu rata-rata sekitar antara 10 sampai 20 kali lipat juga Kalau perbedaan secara fisiknya yang bisa dilihat Dan mungkin masyarakat juga bisa tahu untuk memilih mana yang bagus dan yang tidak Dari mana sih Bu? Ya, salah satunya kita lihat dari sini Kalau kerangnya ini gembung Berarti memang dia sudah cacat dari lahir Ya berarti ini memang dari dia lahir itu sudah mempunyai kandungan logam berat yang tinggi Ya jadi hati-hati kalau kita mengkonsumsi kerang yang gembung seperti ini Jadi sebaiknya kalau mau makan, makanlah yang tipis seperti ini Beda sekali ya? Beda, beda sekali Bentuk aslinya memang dulu seperti ini sebelum ada Aslinya seperti ini Malah lebih Ya, agak sedikit pipih lagi Justru Ya, jadi beda sekali kan? Jadi mau pilih-pilih lah yang pipih-pipih seperti ini Tapi justru kalau yang gembung ini dagingnya juga lebih besar kan? Dagingnya Lebih banyak dipilih? Kadang-kadang masyarakat lebih banyak memilih karena menganggap bahwa ini kerangnya gemuk Padahal bukan gemuk sebetulnya Hanya karena dia cacat saja Cacatnya karena kerang tidak punya tangan, tidak punya kaki Maka penampakan yang paling kelihatan itu dari cangkang Ironis, setiap harinya bertonton kerang hijau berbahaya ini dijual bebas Bahkan inilah yang menjadi sumber pendapatan ribuan warga sepanjang Teluk Jakarta Seperti Minah Seorang pedagang kecil-incing yang bisa menggual 5 ton kerang hijau setiap harinya Untuk pedagangannya ini Ia memperkerjakan 50 orang Mulai dari nelayan Hingga kulit kupas Kerang hijau yang ibu omong dan dijual ini diturut mana saja ibu? Ya, terutama sih untuk wilayah Jakarta Baru sesisahnya itu, baru kita kirim ke daerah Ibu sendiri sebagai pengelolaan kerang hijau di Teluk Jakarta Mendengar larangan budidaya kerang hijau, apa tangan ibu? Kayaknya, gimana ya? Kalau untuk larangan, kayaknya emang sih belum pernah ada yang melarang Untuk bikin rumpon atau bagang itu belum pernah Tapi kalau bisa ya jangan sampai dilarang Tapi kalau misalnya menurut pemerintah itu racun Ibu membiarkan masyarakat untuk makan kerang yang beracun dong? Kayaknya selama ini saya kenal kerang hijau itu Kayaknya belum pernah gitu Ada orang yang keracunan dari kerang hijau Kayaknya belum Saya udah cukup lama Jadi pengelola kerang hijau itu Berapa tahun? Saya udah kurang lebih 20 tahun Tapi belum pernah dengar kalau ada orang yang keracunan terang Dari Teluk Jakarta, kerang hijau itu beredar luas tanpa batas Di sekolah-sekolah Di sekolah-sekolah Di sekolah-sekolah Juga di rumah Mengapa makanan laut yang berbahaya ini dijual bebas? Saya mempertanyakan ini kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan DKI Jakarta Bu, sejauh mana sosialisasi bahaya kerang hijau diberikan terhadap nelayan Baik juga terhadap masyarakat yang mengonsumsi kerang hijau Untuk kerang hijau itu memang bagi kami suatu dilema ya Karena ini tidak semata-mata menyangkut satu individu Ini menyangkut sosial ekonomi Ini bukan satu hal yang mudah ya Karena kegiatan budidaya ini kan Mereka hanya memasang bagang, didiamkan, tumbuh sendiri kan Jadi terus mereka juga ngambil, hanya membersih-bersihkan Memang dari segi itu tidak harus punya keahlian Sedangkan kalau untuk supernya itu kan hanya punya keahlian khusus Keahlian khusus untuk itu memang perlu waktu Ini perlu proses untuk berubah perilaku ini Berbagai upaya mungkin telah dilakukan oleh pihak terkait Untuk mensosialisasikan bahaya kerang hijau asal Kelup Jakarta Tapi upaya itu tampaknya tidak terlalu signifikan Kondisi sekarang ini tak jauh berbeda dengan satu tahun lalu Ketika saya mengunjungi tempat ini Kerang hijau yang dijual terlihat sama banyaknya Dan saya masih tidak menemukan Satupun bentuk larangan budidaya Ataupun penjualan kerang hijau di tempat ini Namun konsumen ini Ini kan bisa dibilang pembiaran gitu Mereka tetap makan kerang hijau yang dari Tuk Jakarta Dan mengandung racun Yang efeknya nanti mungkin akan Ya jangka panjang Dan terhadap kesihatan mereka Mungkin bisa kanker dan lain-lain Kami tidak melakukan pembiaran Kami juga terus melakukan sosialisasi Dalam hal ini memang harus ada Instansi yang lebih terkait dengan Karena kalau sudah hubungannya dengan manusia Kan bukan instansi kami lagi sebenarnya Kami lebih pada proses pembudaya dan kemasalah Kalau sudah konsumen nanti kita tingkatkan koordinasi Dengan dinas kesehatan Memang itu lembaga konsumen Jadi sebenarnya kami itu keser-keserannya korban Korban dari suatu lingkungan yang semakin menurun Sekarang yang menurunkan kualitas hidupan siapa Itu juga harus Jangan ini yang dicacat terus Jadi siapa sih yang bisa Yang menyebabkan Yang mempunyai peran Menurunkan kualitas hidupan di kawasan itu Masalah gak bisa pemelah itu kan ramah kami Siapa yang bertanggung jawab sih Pak Atas Kencemaran Tuk Jakarta Yang bisa dibilang sudah dalam tahap kritis Bagi sumber daya perikanan Terutama Saya kira Kita tidak bisa Menyalahkan satu departemen ya Saya kira itu tanggung jawab kita semua sebenarnya Pertama Untuk keamanan pangan Memang harus Rekan-rekan di Kementerian Lautan Perikanan ya Harus dapat memberikan informasi Bahwa sumber daya perikanan Kerang hijau dan Kerang darah Yang dipanen dari Terut Jakarta Itu tidak layak untuk dikonsumsi Yang kedua Regulasi yang Harus lebih ketat Terutama Ini terkait dengan Kebenturan Emoitun Atau BPLHG Dari Jakarta Bagaimana industri-industri itu Menerapkan Aturan yang sudah Disetujui Atau yang sudah Dikeluarkan oleh Kementerian Limah Hidup Dengan segala kondisi ini Teluk Jakarta Dinyatakan sebagai Teluk paling tercemar di Asia Ini bukan hasil penyelitian baru Tapi dilakukan oleh Badan atau Nasional Tahun 1979 Tanpa upaya yang benar-benar serius Pencemaran ini Takkan pernah bisa teratasi Dan jika kondisi seperti ini Terus dibiarkan Bahaya yang akan terjadi Takkan pernah terbayangkan Prediksi ibu Berapa tahun mendatang nih Peristiwa Minamata itu Akan terjadi Kalau ada pembiaran Seperti ini terus Terus terang Belum pernah menghitung gitu Tapi ini kalau Dibiarkan terus Saya kira dalam waktu 10-20 tahun ke depan Itu Kemungkinan akan terjadi Minamata Pemirsa usai sudah Edisi perdana 360 malam ini